Halo teman-teman semua, nama aku Rizkiwara, disini aku ingin menjawab pertanyaan yang sudah diajukan ke aku. Ini ada sekitar 13 pertanyaan, ya ada 13, mari kita jawab satu persatu. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang membuat Rizkiwara pertama kali ingin jadi seorang penulis? Oh iya, oke jujur aja ya, sebenarnya aku nggak pengen jadi penulis sih, tapi kalau jadi penulis pun aku lebih nulis ke skenario film. Makanya banyak yang bilang ke aku di chat, kok malah kayak skenario film gitu, nopelnya nggak kayak nopel. Dan emang sengaja aku bikin gitu biar nggak terlalu berat lah gambarannya gitu. Sekaligus juga bisa bayangin ini nggak pentingin kalau jadi film gimana-gimana gitu kan. Dan juga aku nulis ini buat ngeluarin unek-unek yang ada di pikiran aku aja. Soalnya cerita Gang Beringin ini udah lama banget nempel di pikiran aku. Dan cepet-cepet pengen aku tulis. Dan jujur aja, aku nggak pernah kepikiran tulisan aku yang judulnya Gang Beringin ini bakalan rame di kuiku gitu. Aduh, kemarin padahal aku niatnya cuma bikin sampai 5 part aja udah, soalnya aku nggak niat-niat banget. Cuma buat ngisi waktu luang aja selama PSBB kemarin, nggak ada kerjaan sama sekali. Setelah liat lagi nopel aku di kuiku, aku kaget juga. Ternyata banyak juga yang suka dan nyuruh buat lanjut. Padahal biasa aja kan. Jadi ya sudahlah, aku bikin lagi kan part selanjutnya part 6 dan sampai yang aku tulis ini part 13. Ini pun belum kelar, karena aku lagi banyak kesibukan kuliah dan kerja juga kan. Jadi aku sempet-sempetin aja nulis. Dan Alhamdulillah cerita Gang Beringin ini sebenarnya sudah aku tulis sampai tamat. Tapi kata-katanya masih yang buradul. Jadi belum aku upload ke kuiku. Jadi ditunggu aja. Nanti insya Allah aku upload partnya sampai tamat. Mudah nggak basi aja. Pertanyaan kedua. Sejak kapan mulai menulis dan sudah berapa judul novel yang karis ditulis? Oke, pertanyaan kedua ini. Dulu aku pernah nulis novel-nopelan pas waktu SMP tahun 2013 atau 2014 kalau nggak salah. Aku nggak tau lagi tuh file-nya hilang kemana tuh. Mungkin udah terhapus soalnya udah lama banget. Waktu SMP itu aku bikin novel yang judulnya The Polar S kalau nggak salah. Temanya itu survival. Ini sekaligus petualangan nih. Jadi ceritanya ada tujuh pemuda nih. Lima cowok. Dua cewek. Mau liburan ke luar negeri. Terus pesawatnya jatuh di Kutub Utara. Nah pas disitu. Mereka harus bertahan hidup di sebuah tempat yang dinginnya luar biasa gitu. Sampai bantuannya datang. Pokoknya seru banget lah itu. Nah mulai dari situ aku jadi tertarik untuk menulis. Terus setelah bikin novel yang itu. Pas SMA aku coba bikin novel cinta-cintaan gitu. Judulnya aku lupa nih. Tapi ceritanya aku mesti ingat. Jadi ceritanya ini berkisah tentang seorang laki-laki yang suka sama teman perempuannya dari kecil sampai dia diwasa. Mereka ini sama-sama suka sebenernya dari umur 12 tahun. Terus waktu SMP dan SMA-nya mereka terpisah. Dan sempat los kontak juga kan. Dan sampai akhirnya mereka berdua ini nikahan. Terus endingnya. Yang laki-lakinya ini meninggal. Jadi set ending gitu lah. Jadi ya. Ada dua novel yang pernah aku tulis. Tiga sama yang gangbering ini nih. Dan selanjutnya aku rencananya mau bikin cerita yang baru lagi nih. Kalo yang gangbering ini kelar. Judulnya Without Likes dan Join to Hellhole. Horror keduanya nih. Dan yang pastinya aku bakal bikin kalian ngilu lagi. Tapi yang dua ini insya Allah ya. Kalo gak ada halangan. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Kegiatan kakak selain menulis apa? Oke kegiatan selain menulis. Selain menulis aku sering foto-foto. Maksudnya bukan foto diri aku sendiri. Tapi objek-objek yang ada di sekitar aku. Misalkan kayak bunga. Ada bunga yang bagus. Jepret. Ada lagi nih yang bagus. Jepret lagi. Terus hasilnya aku edit. Terus aku upload ke pexel.com. Selain foto-foto juga aku sering edit edit video. Bikin konten-konten editing gitu. Bikin konten video editing gitu. Dan sekarang aku sedang mendalami ilmu editing. Karena aku sukanya ngedit-edit kan. Jadi aku terus belajar mendalami ilmu itu. Sampai ke akar-akarnya biar jadi editor profesional. Nah gitu. Selanjutnya pertanyaan keempat. Salah satu novel yang Kak Rizky tulis berjudul Gang Beringin. Kapan kakak mulai membuat novel tersebut? Dan berapa lama proses pembuatannya? Berapa lama proses pembuatannya? Oh. Untuk pertanyaan keempat ini. Novel Gang Beringin itu aku tulis dari Kewiku mengadakan event yang 500 juta kemarin tuh. Nah dari situ aku mulai menulis Gang Beringin. Waktu itu aku lagi scroll-scroll IG kan. Terus aku lihat di postingan Indozone. Itu ada platform baru karyana maksanya namanya Kewiku. Lagi ngadain event lomba menulis sadiahnya 500 juta. Terus nilai hatiku apaan Kewiku nih? Setelah aku buka dan aku daftar Kewiku. Ternyata masih sedikit banget orangnya. Sepi bener kataku kan. Dan aku lihat juga novel-nopelnya masih ratusan aja yang baca. Ya mungkin karena ini baru kali ya. Terus kata aku. Wah kesempatan nih. Mumpung orangnya masih sedikit kan. Dan aku yakin lama kelamaan bakalan rame nih Kewiku. Jadi sudah aku mulai mikirin kan mau bikin cerita apa. Aku bingung nih. Terus aku buka lagi Kewiku. Aku lihat genre-genre novel yang masih sepi. Kemarin itu rencananya aku mau bikin novel drama. Karena drama udah banyak banget ya. Jadi aku ke genre lain. Terus aku lihat genre horror ternyata masih sedikit. Rasanya gak sampai 10 novel kemarin itu. Kalau gak salah di horror. Nah fix ini kataku kan. Bikin horror aja sudah. Selagi nunggu Kewiku rame. Aku desain-desain covernya dan juga judulnya. Setelah selesai. Aku mulai langsung nulis sinopsis dan ceritanya. Jadi total lama bikinnya itu dari cover sampai cerita bagian kelima itu semingguan. Dan yaudah terbentuklah novel gemberingin pada saat itu. Oke kita lanjut ke pertanyaan kelima. Dari manakah Rizky mendapatkan ide untuk membuat novel ini? Apakah berangkat dari pengalaman pribadi atau orang sekitar? Oke dapet ide-nya sih yang pastinya gara-gara kebanyakan nonton film horror. Film horror yang aku suka itu misalkan kayak The Conjuring, Get Out, Don't Break, dan masih banyak lagi. Untuk horror Indonesia itu aku sukanya sebelum iblis menjemput pengabdi setan dan ratu ilmu hitam. Terus ada lagi yang siksa-siksa-siksaannya itu. Aku terinspirasinya dari sinetron ajab yang ada di Indosiar sama Hidayah juga. Terus aku kepikiran buat nyetuin antara hantu dan siksa-siksaan kayak gitu. Biar pil horornya itu dapet banget dan seramnya gak nanggung-nanggung gitu. Terus untuk nama gang beringin ini sendiri, aku terinspirasi dari tempat tinggal aku waktu kecil dulu. Aku waktu kecil dulu tinggal di sebuah gang kecil namanya Gang Ikhlas. Tapi dalamnya ada pohon beringinnya. Di sana juga ada danau kecil dan kuburannya pas banget seperti yang aku gambarkan di novel aku itu. Nah, jadi tempat kejadian dalam cerita dan judulnya itu aku terinspirasi dari situ. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Ada 9 tokoh di dalam novel gang beringin ini. Dalam pembentukan setiap karakternya akan mendapatkan inspirasi dari mana? Nah, untuk tokoh ini, aku terinspirasinya dari temen aku yang ikutan komunitas film pendek itu. Karena ini ceritanya tentang komunitas film pendek, jadinya aku bikin tokohnya ya banyak. Ya, jadinya ada 9 dan sudah disertai tugas-tugasnya. Terus untuk nama-nama tokohnya itu, aku terinspirasi dari nama temen-temen aku juga semuanya. Dan sifat-sifat tokohnya pun juga sama. Sifat-sifat temen aku jadinya pas gitu gak perlu mikirin lama-lama lagi. Terus, pertanyaan ke-7. Apakah kakak menemukan hambatan ketika membuat novel ini dan bagaimana kakak mengatasinya? Untuk hambatan itu, pasti ada ya. Hambatannya itu waktu ketika aku nyeritain tokoh mana yang harus muncul duluan. Ini kan banyak nih, tokohnya ada 9 orang. Dan ini ada adegan mati-matinya. Ada adegan mati-matinya juga kan? Nah, jadi aku mikirin yang habis ini tokohnya mati ini siapa? Matinya kenapa? Dan setelah ini kejadiannya apalagi membuat perpindahan dari bagian 1 ke bagian 2 biar ceritanya nyambung gitu gimana? Biar pil horornya itu benar-benar dapat. Dan juga aku berusaha buat membagi dialog agar ke-9-nya dapat porsi yang pas. Tapi sesuai dengan kejadian yang ada dalam ceritanya. Jadi itu aja sih kebanyakan tokoh. Jadi bingung bagi-baginya. Untuk cara mengatasinya itu, aku mencari-cari referensi misalkan membaca cerita horor punya teman-teman kuiku yang lain. Dan juga yang pastinya nonton film-film horor. Pertanyaan ke-8 itu, adakah cerita menarik dibalik proses pembuatan opel gang brengin ini, Kak? Mungkin gangguan dari hal-hal gaib. Gangguan dari hal-hal gaib ini yang aku ketahuan dari tadi nih. Hal-hal gaib itu nggak ada. Tapi untuk cerita menariknya itu pasti ada lah. Misalnya kan ada tuh yang Yoshi mati. Nah, waktu nulis yang waktu Yoshi mati itu, aku berasa kayak ngilu-ngilu gitu. Ngilu tapi seneng. Terus, aku mikir kok aku kayak psikopat jadinya kan. Gimana ya, setiap membunuh tokoh itu berasa sedih dan seneng gitu. Sedihnya ya, dia mati. Kan, kayak Yoshi itu baru mulai. Baru mulai ga ada dialog. Matinya pertama. Senengnya ya, itu aku jadikan awal dari ketegangan di opel gang brengin. Lanjut untuk pertanyaan ke-9. Hal apa yang paling berkesan saat pembuatan opel ini? Ya, setelah membuat opel ini, banyak sekali lah. Banyak sekali lah hal yang berkesannya dari yang awalnya aku nggak tahu sama sekali tentang dunia penulisan ini. Tiba-tiba jadi tahu yang awalnya nggak tahu penempatan kata-kata yang cocok buat ceritanya agar lebih hidup. Ceritanya agar lebih hidup. Tiba-tiba jadi tahu karena membuat opel ini. Yang pasti banyak sekali lah ilmu menulis sama soh setelah bikin novel gang brengin. Dan juga, ini berkat teman-teman di kuihku yang selalu memberikan koreksi terhadap tulisan-tulisan aku di bagian tertentu. Tanpa dikoreksi kayak gitu, aku nggak mungkin bisa nulis lah. Makanya, aku suka aja kalau ada yang komentar-komentar yang nyuruh untuk memperbaiki tulisan. Dan, menurutku itu salah satu langkah kita untuk terus maju memperbaiki kualitas diri dan kualitas tulisan kita. Pertanyaan ke-10 Punya part favorit nggak dalam novel ini? Jika ada, di bagian mana dan kenapa? Bagian favorit itu partnya Yoshi mati. Karena pada part itu semua ketegangannya itu dimulai. Kan ada tadi tuh, aku bilang pas pertanyaan keberapa tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, yang sudah baca gang brengin juga banyak yang suka part itu. Ternyata banyak juga nih fansnya Yoshi. Padahal aku mikirnya yang banyak fansnya itu rega. Soalnya aku gambarinnya rega itu yang paling top lah daripada yang lain gitu. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Setelah menyelesaikan gang brengin ini, kapan kakak berencana untuk membuat part keduanya? Untuk part 2-nya ini, aku buat setelah gang brengin yang pertama ini kelar dulu. Jadi, aku akan lanjut ke part berikutnya. Jadi, rencananya gang brengin ini ada 3 partnya. Gang brengin 1, gang brengin 2, dan 3. Dan ketiganya ini saling berhubungan. Dan setiap bagian novelnya itu ada banyak plot twist-nya. Jadi, biar orang makin penasaran nih. Yang pasti, selanjutnya itu lebih parah lagi seramnya daripada yang pertama. Aku aja yang kadang nulis nilu sendiri. Jadi, tunggu aja. Insya Allah kelar yang pertama ini ya. Pertanyaan 12 Sampaikan harapan kakak kepada seluruh generasi penulis muda di luar sana yang sedang memulai karyanya. Kepada seluruh generasi penulis di Indonesia dari Sabang sampai Marokke. Pesan dari aku, tetap semangat tulisnya dan jangan menyerah. Karena ketika kalian mempunyai sebuah ide cerita, Itu langsung tulis aja gerak cepat sebelum ceritanya ada yang nyamain. Terus juga yang mikirnya tulisannya itu gak laku, gak ada pembaca, gak ada like. Sama aja dulu cerita. Aku juga gitu. Gang brengin pun dulu juga gitu. Baru pertama upload gang brengin gak sampai 10 orang yang baca. Jangan dikira gang brengin sekali upload yang baca langsung ratusan ribuan. Sama-sama pahit juga. Dan sekarang juga enak. Puser kuiku semakin hari, semakin nambah. Dulu waktu aku join ke kuiku yang ngeroket di brand itu orang-orangnya gitu-itu aja. Dan mungkin bisa dihitung jari. Ya intinya sabar aja. Pasti ada aja yang baca. Itu pasti dah. Karena setiap cerita itu pasti punya jodohnya masing-masing. Mungkin belum ketemu aja. Bikin aja dulu. Siapa tau sampe terus diundang jadi narasumber buat ngisi podcast kayak gini kan. Semangat aja lah intinya. Jangan menyerah. Tulis aja dulu. Terus upload. Kalau ada kata-kata yang ambur adul, nanti ada aja yang koreksi. Ya tinggal diganti aja. Gitu aja repot. Tulis aja. Sudah intinya jangan kebanyakan mikir. Terus pertanyaan terakhir nih. Ini bukan pertanyaan nih. Ajak sobat dan sobat. Sobat wati kuiku untuk baca novel gang beringin di kuiku. Oke siap. Aku nyoba pake bahasa banjar aja ngajaknya lah. Untuk translate-nya nanti aku bikin status aja di kuiku. Nah, kawan-kawan berataan adalah Keir Bebinian. Jangan kadang inget baca novel horror gang beringin di kuiku.com. Dijamin ceritanya kademolabosan. Ulun nyakin pian muronyut wan berasa kasih lahum bacanya. Oke sih, pian terima kasih dari ulun. Terima kasih sudah aku mendengarkan podcast ini. Sampai tentung. Ulun minta maaf bilanya ada tersalah pentir atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.